Bunga Edelweiss atau biasa disebut bunga abadi biasanya hidup di puncak gunung. Namun, kini kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat bunga Edelweiss. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kini sudah membuat miniatur Taman Bunga Edelweiss di dataran rendah dan menjadi destinasi wisata edukasi. Inilah miniatur Taman Bunga Edelweiss atau biasa dikenal dengan bunga abadi. Miniatur Taman Bunga Edelweiss seluas 1 hektare ini dibudidayakan oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Bukit Perkemahan Bobojong, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Cianjur yang masih berada di kaki gunung gede. Para pengunjung yang datang ke tempat ini begitu takjub melihat bunga Edelweiss mekar di dataran rendah karena biasanya untuk melihat bunga Edelweiss ini harus bersusah payah mendaki gunung gede. Di Taman Edelweiss ini dengan tiket masuk Rp35.000, pengunjung bukan hanya bisa bersuah foto, namun mendapatkan edukasi dari petugas, dari mulai pembibitan, cara menanam, dan pembudidayaannya. Tapi para pengunjung tidak boleh memetik bunga ini karena bunga Edelweiss merupakan tanaman yang dilindungi. Bisa menjadi miniatur para pelajar maupun penggiat alam yang ingin melihat Edelweiss tanpa harus sesuai kencana. Jadi mereka bisa melihat di sini. Dan ini akan kita kembangkan lebih luas lagi, dibantu teman-teman karya Edelweiss, sehingga nanti bisa menjadi media edukasi untuk semua pihak para wisatawan. Di sini bisa melihat bunga Edelweiss yang kata orang itu bunga abadi, sekarang bisa dilihat di sini. Tanpa harus ke gunung gede, tanpa harus ke puncak, jadi bisa dilihat di camping. Pembudidayaan bunga Edelweiss ini sebelumnya dilakukan pada tahun 2020, sebanyak 8 batang yang diambil dari padang savana bunga Edelweiss puncak gunung gede, dan mengalami perkembangan saat ditanam di dataran rendah. Pihak Taman Nasional akhirnya hingga kini terus melakukan perluasan budidaya bunga Edelweiss. Miniatur Taman Bunga Edelweiss ini sengaja dibuat, agar para pegiat alam atau wisatawan bisa melihat Taman Bunga Edelweiss tanpa harus ke puncak gunung gede. Selain itu, miniatur Taman Bunga Edelweiss ini menjadi wisata edukasi. Nah, bagi pemirsa yang saat ini sedang berlibur di kawasan Cipanas Cianjur, objek wisata ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi baru di tahun ini.